Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Maya Salina Dari Universitas Sriwijaya Pendidikan Fisika Disini saya akan mempresentasikan tentang Tekno, apa sih teknologi digital itu? Teknologi komunikasi digital Teknologi komunikasi digital merupakan teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer Nah, sinyalnya itu bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan binat Bilangan binat tersebut akan membentuk suatu kode-kode yang dapat mempresentasikan Suatu informasi tertentu Perbedaan teknologi digital dan analog Yang pertama yaitu teknologi digital Yaitu bersifat otomatis Datanya hanya terdiri dari angka 0 dan 1 atau kode binar Lalu yang terakhir yaitu pengukuran sangat teliti Nah, terus teknologi analog Teknologi analog itu ada tiga Yaitu bersifat manual Data disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik Serta pengukuran kurang teliti Perkembangan teknologi digital Yang pertama, perkembangan komputer Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektrik atau VDE Atau Electric Data Processing atau EDV Pengolahan data adalah manufilasi dari data ke dalam bentuk informasi dengan menggunakan komputer Pada tahun 1940 Era baru komputer elektrik dimulai sejak ditemukan komputer elektrik Yang dapat menerapkan sistem aljaba bolean Pada tahun 1980-an Komputer tersebut menjadi mesin yang banyak digunakan oleh masyarakat umum Yang kedua, terciptanya Worder with the Web atau WWW Program ini dihentikan pada tahun 1994 Program ini merupakan satu-satunya browser web yang ada saat diluncurkan Serta editor HTML WSYG pertama Kode sumber perambat ini dirilis ke domain publik Pada 30 April 1993 Beberapa bagian kode sumber program ini masih berada di Tim Benerlet Next Step di Museum Kirk dan belum pulih karena status komputer sebagai artifan sejarah Yang ketiga, situs jaringan sosial Jaringan sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalani dengan satu atau lebih tipe relasi Spesifik seperti nilai-nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain Analisis jaringan sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan Kelebihan teknologi digital yaitu memiliki enam macam Yang pertama yaitu menawarkan biaya yang lebih murah Sehingga memudahkan pemakaiannya Yang kedua yaitu alat yang lebih stabil, praktis, dan memiliki daya tahan lama pemakaiannya Yang ketiga yaitu teknologi integrator kirkuit atau IT Atau yang lebih dikenal dengan chip karena ukuran yang lebih kecil Yang keempat yaitu tidak tergantung pada jarak Yang kelima, toleran terhadap suara bising Lalu yang terakhir yaitu menyediakan kapasitas transmisi yang lebih besar Penyimpanan data Penyimpanan data yang memiliki beberapa macam Seperti hard disk, flash drive, zip drive, compact disk atau CD, digital fertility disk atau DVD Transmisi data Transmisi data terbagi menjadi dua Yaitu sinyal analog dan sinyal digital Sinyal analog Sinyal ini dalam bentuk gelombang kontinu Yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang Lalu yang kedua yaitu sinyal digital Sinyal digital ini berbentuk pulsa yang dapat mengelombangi sinyal Digital hanya memiliki dua keadaan yaitu 0 dan 1 Kekurangan teknologi digital memiliki tiga macam Yaitu yang pertama Kesalahan pada saat digitalisasi akan menyebabkan Konsep informasi yang asli tidak dapat terpresentasikan dengan baik Saat digitalisasi Dua, banyak bentuk informasi komunikasinya yang menggunakan sistem analog Perangkatnya pun menggunakan perangkat analog Sehingga untuk perangkat Sehingga menikmati layanan teknologi digital Kita harus menggunakan analog digital converter atau ADC Dan digital analog converter atau DCA Yang ketiga yaitu biaya yang tidak sedikit untuk digunakan Adalah melakukan pergantian alat komunikasi seperti Telefon, televisi, dan radio Dari yang sebelumnya berbasis teknologi analog menjadi teknologi digital Media transmisi data Yang pertama yaitu kabel Kabel merupakan salah satu media transmisi data Nah, kabel ini memiliki seperti kabel kreksial Yang kedua yaitu ni-kabel Ni-kabel adalah transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung Baiklah, terima kasih karena telah menjelaskan pemaparan dari saya Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh